Intro Pekasatelit Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA bernama Earth Radiation Budget Satellite atau IRBS berbobot 2.450 kg diperkirakan jatuh ke bumi pada Minggu 8 Januari 2023 malam waktu Amerika Serikat atau Senin 9 Januari pagi waktu Indonesia Meski peluang benda tersebut jatuh menimpa manusia hanya 1 banding 9.400 atau 0,01 persen peristiwa itu menunjukkan rentannya bumi terhadap sampah Antariksa Departemen Pertahanan AS memperkirakan satelit itu akan kembali memasuki atmosfer bumi pada Minggu pukul 18.40 waktu Pantai Timur AS atau Senin pukul 06.40 waktu Indonesia Barat dengan rentang ketidakpastian lebih kurang 17 jam Namun dari perhitungan di situs penjejak satelit Setview pada Kamis 5 Januari tengah malam waktu Indonesia sampah Antariksa IRBS itu baru akan memasuki atmosfer bumi pada Rabu 11 Januari pukul 22.18 waktu Universal atau Kamis 12 Januari pukul 05.18 waktu Indonesia Barat dengan rentang ketidakpastian kurang lebih 8 jam Sampah Antariksa ini akan memasuki atmosfer bumi di atas wilayah Australia dan terus bergerak ke Samudera Pasifik bagian Utara Beragamnya prediksi waktu jatuhnya IRBS merupakan hal yang wajar karena dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama Semakin sempit jeda waktu antara prediksi dilakukan dan waktu masuk kembalinya sampah Antariksa itu ke bumi prediksinya akan semakin akurat IRBS diluncurkan pada 5 Oktober 1984 sebagai bagian dari eksperimen untuk mempelajari radiasi bumi Misi ini mengirimkan tiga satelit ke orbit rendah bumi pada ketinggian antara 572 km dan 599 km dari bumi Ketiga satelit itu diluncurkan menggunakan pesawat ulang Alik Challenger Mereka dirancang hanya beroperasi selama dua tahun Tetapi kenyataannya satelit itu masih bekerja hingga 2005 Satelit-satelit IRBS punya tiga instrumen ilmiah Dua instrumen digunakan untuk mempelajari budget energi di atmosfer bumi yaitu keseimbangan antara jumlah energi matahari yang diserap dan dipancarkan kembali oleh bumi Keseimbangan energi ini penting untuk memahami kondisi iklim serta memprediksi pola cuaca Sementara satu instrumen lain digunakan untuk mempelajari ketebalan lapisan ozon di stratosfer atau atmosfer bagian atas Pemantauan lapisan ozon penting untuk menjaga kehidupan bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang merusak Setelah bertugas 21 tahun, IRBS mati dan akhirnya menjadi bongkahan sampah luar angkasa yang besar dan kuat Namun gaya tarik atau drag atmosfer bumi secara bertahap membuat sampah itu semakin turun hingga akhirnya masuk kembali ke atmosfer bumi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!